Intro Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menyampaikan hingga tanggal 14 Mei 2023 lalu persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi lengkap baru mencapai 4,02% atau setara dengan 175 ribu bayi di seluruh Indonesia Berdasarkan data tersebut hingga saat ini sebanyak 11 provinsi di Indonesia masih belum mencapai angka rata-rata capaian imunisasi lengkap untuk bayi di atas 2 tahun Provinsi tertinggi dengan capaian imunisasi lengkap bayi adalah Sulawesi Selatan sebanyak 11,93% sedangkan provinsi dengan capaian terendah adalah Aceh yang berada di angka 0,06% Jurubicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril menegaskan imunisasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna mencegah ragam penyakit menular seperti penyakit difteri, polio, campak, tetanus, dan hepatitis Jadi, imunisasi ini adalah upaya untuk mencegah penyakit Jadi, seseorang bisa dicegah dengan penyakit mencegahnya satu, apabila kena tidak terlalu berat Nah, gitu ya Sehingga dengan imunisasi harapannya orang tidak kena penyakit itu Contohnya, campak, dipteri, polio, dan seterusnya Jadi, masalah rendahnya cakupan itu bisa satu karena memang budaya keyakinan, ya atau mungkin belum mendapatkan informasi yang jelas Sehingga kewajiban kita untuk menyampaikan ini bagaimana budaya kita berikan perbaikan dan informasi untuk kita sampaikan pentingnya imunisasi Jadi, kita total harus melakukan target kita salah satu persen harus dicapai bareng-bareng pemerintah pusat, pemerintah daerah kemudian stakeholder yang terkait termasuk masyarakat karena kerjaan ini tidak bisa dicapai oleh puskus mas sendiri oleh Kementerian Kesehatan atau pemerintah daerah sendiri harus sama-sama Data capaian imunisasi tersebut merupakan data yang terangkum dari aplikasi Sehat Indonesia Ku atau ASI Aplikasi tersebut merupakan sistem pendataan terpadu terkait imunisasi Untuk itu, Kementerian Kesehatan mengimbau kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk melakukan pendataan melalui aplikasi tersebut agar dapat dipantau oleh Kementerian Kesehatan secara real-time Kedepannya, Kementerian Kesehatan menargetkan capaian imunisasi yang sebelumnya sebesar 90% di tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024 mendatang Diharapkan dengan tercapainya target imunisasi yang merata di seluruh Indonesia dapat melahirkan generasi yang sehat dan terhindar dari penyakit Valencia Findi dari Adi Jamal, DAI TV